Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Yang penting hasil akhirnya bebas dari sampah, saya lihat masih banyak sampah kan, kemudian pepohonan lebih banyak, mau di tempat natural, mau di perkotaan, pepohonan harus banyak. Kan saya udah bilang, kita mau nana 6 jutaan pohon dalam 5 tahun supaya nyerap polusi kan, nah kalau di pinggir sungai pohon selain nyerap polusi, makanya disini kan seger karena gak ada polusi, karena diserap oleh pohon, nah itu kita perbanyak juga. Terima kasih.